1, 2, 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, selamat bergabung kembali di Mata Kuliah Umum Pendidikan Bahasa Indonesia Berjumpa lagi dengan saya, Heru Prasetyot, sebagai pengampu dari Mata Kuliah ini Kawan-kawan, part pertama atau pertemuan pertama kita telah membahas tentang sejarah dan kebijakan politik bahasa Indonesia Di pertemuan kedua atau part kedua ini, kita akan membahas tentang hakikat, fungsi, dan ragam bahasa Oh iya, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan mempersilahkan ke teman-teman Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan dalam komentar video di tautan di bawah ini Terima kasih Kita memasuki terkait dengan materi ini Apa saja tujuan dari materi pertemuan kedua ini Teman-teman akan diajak untuk memahami tentang pengertian hakikat serta fungsi bahasa Dan dapat merapkannya dengan tepat di kehidupan Lalu yang berikutnya Memiliki rasa bangga dan tanggung jawab yang tinggi terhadap penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai konteks Terakhir, mampu menuangkan ide gagasan dan pikirannya secara lisan dan tertulis Dengan menggunakan unsur-unsur kebahasaan dan aturan yang benar dengan terampil, teliti, dan cermat Kita akan memulai sesi ini dengan memahami tentang apa itu bahasa Bahasa seperti kita ketahui adalah memiliki peran penting dalam kehidupan manusia Goris Keraf memberikan dua pengertian bahasa Goris Keraf adalah sosok ilmuwan dalam kebahasaan bahasa Indonesia Pengertian pertama, menyatakan bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat Berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia Yang kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal yang bersifat arboriter Sementara kedua, Tarigan memberikan dua definisi yang berbeda Yang pertama adalah bahasa adalah suatu sistem yang sistematis Barangkali juga untuk sistem generatif Kedua, bahasa adalah seperangkat lambang-lambang mana suka atau simbol-simbol arboriter Berikutnya, hakikat bahasa Hakikat bahasa dapat diartikan sebagai sesuatu yang mendasar dari bahasa Sama pengertiannya dengan ciri atau sifat hakiki dari bahasa HR mengemukakan hakikat bahasa diantaranya sebagai berikut Yang pertama, sistem Bahwa bahasa memiliki sifat yang teratur, berpola, dan memiliki makna Teman-teman bisa memahaminya seperti ini Ketika kalian berbicara tentang kalimat Maka sistem bahasa Indonesia mengenal kalimat yang lengkap Dengan pola, subjek, predikat, objek, dan keterangan Kalimat sederhana memiliki pola, subjek, dan predikat Itu adalah sistem Simbol atau lambang Memiliki simbol untuk menyampaikan pesan kepada lawan tutur Teman-teman memahami bahwa merah adalah keberani Merah juga dipahami sebagai berhenti atau dilarang melintas di aturan dalam berlalu lintas Simbol atau lambang Tiga, bunyi Sebagai bunyi, bahasa berfungsi untuk menyampaikan pesan lambang dari kebahasan Ketika kita membicara tentang hewan yang memiliki surai Kita menyebutnya kuda Menyebutnya dengan kuda Kuda yang kita sebutkan itu adalah bunyi, bahasa Dari hewan bersurai Makna, bahasa dilambangkan dengan suatu pengertian, suatu konsep, suatu ide, atau suatu pikiran yang hendak disampaikan melalui wujud bunyi Jika bunyi adalah kuda, maka maknanya adalah hewan bersurai Hewan berkaki empat Hewan berwarna coklat Hewan berwarna hitam Hewan berwarna putih Tegap Memiliki sepatu Atau Apa sepatu kuda itu nyebutnya? Ya, lupa saya Itu adalah kuda, maknanya Sementara arbiter dimaknai sebagai tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep Kuda dalam bahasa Indonesia, hewan berkaki empat Tapi di Jawa tidak disebut kuda Disebut jarang Sementara orang Inggris nyebutnya horse Tidak ada kesepakatan yang sama antar masyarakat penutur Jawa jarang, Indonesia kuda, Inggris horse Mana suka, kesepakatannya masing-masing Enam, unik Memiliki ciri khas sendiri Bahasa Inggris memiliki ciri Memiliki tensis Indonesia, tidak Keunikannya itu Lalu, tujuh Universal Kesamaan Indonesia dan bahasa yang lainnya memiliki kesamaan yaitu memiliki vokal 5 A, I, U, E, O Khususnya Inggris ya Tapi kalau misalnya bicara bahasa Belanda dan lain-lainnya beda lagi Manusiawi Bahasa yang manusiawi adalah bahasa yang lahir secara alami Beo dan kakak tua bisa berbicara Bisa bertutur seperti manusia Tapi dia tidak bisa memaknai dan tidak bisa berkomunikasi Jadi, bahasa hanya dimiliki oleh manusia Sembilan Bervariasi Memiliki ragam atau variasi bahasa Lampung memiliki adat Api dan Saibatin dan pepadun Api dan nyau Itu adalah variasi bahasa Dinamis Bahasa tidak statis tapi akan berubah mengikuti zaman Gawai Luring Daring Luar jaringan Dalam jaringan Suafoto Itu adalah bahasa-bahasa baru Di tahun 2000-an tidak muncul Alat interaksi sosial Sebagai berkomunikasi Identitas diri Sebagai cerminan sikap seseorang saat berinteraksi Sebagai identitas diri Bahasa akan menjadi penunjuk karakter pemakai bahasa tersebut Ketika kalian di luar negeri Ada yang berbicara bahasa Indonesia Maka kalian akan paham bahwa Ia adalah orang Indonesia Identitas Fungsi bahasa menurut Keraf Memiliki fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang Yakni alat ekspresi diri Komunikasi Integrasi dan adaptasi sosial Dan sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial Kita bahas satu persatu Ekspresi diri itu adalah untuk mempertimbangkan Pemakai bahasa tidak perlu mempertimbangkan atau memperhatikan siapa yang menjadi pendengar atau pembacanya Sederhananya contohnya seperti ini Ketika kalian menulis puisi Maka kalian tidak perlu memikirkan Siapa yang membaca dan siapa yang memaknainya Apa yang kalian tulis Apa yang akan dimaknai Pastinya akan berbeda Maka ekspresi diri kalian bebas Alat komunikasi Untuk berbicara Agar saling paham memahami Alat integrasi sosial Ketika kalian saling berkomunikasi dengan bahasa Indonesia Meskipun latar belakang budaya berbeda Maka akan tersiptanya kerukunan Kesatuan antarbangsa Alat kontrol sosial Alat kontrol sosial ini dapat diterapkan pada diri kita sendiri atau kepada masyarakat Ustadz sebagai pendakwa Berbicara Memberikan rambu-rambu keagamaan Lalu polisi dengan peraturan perundang-undangannya Menciptakan sebuah aturan Jadi bahasa akan menjadi alat kontrol sosial untuk terciptanya sebuah keamanan dan kenyamanan bersama Lalu berikutnya ragam bahasa Bisa dimaknai sebagai bahasa menurut pemakaian Berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan Menurut hubungan pembicara, kawan bicara, dan yang dibicarakannya Serta menurut medium pembicaranya Ini menurut Bahman Oke, kita mulai dengan macam-macam beragam bahasa Indonesia Berdasarkan media ada ragam lisan dan tulis Berdasarkan situasi ada baku lisan, baku tulis, standar, non-standar, semi-standar, dan konsultasi Perbedaan lisan dan tulis adalah seperti ini Lisan memperhatikan, tidak memperhatikan gramatikal Jadi bentukan katanya tidak diperhatikan Saya mau jajan Saya hendak jajan Saya mau makan Saya hendak bersantap siang Nah, unsur gramatikal kebentukan bahasnya harus diperhatikan Ragam lisan berlangsung cepat Kesalahan dapat langsung dikoreksi Dibantu dengan wajah atau mimik Marah Maka akan bentuk mukanya berbeda Tapi kalau misalnya tulis marah itu tidak bisa dilihat di mukanya Tapi dibantu dengan tanda baca Entah itu petik, seru, tanda tanya, dan lain-lainnya Dan idea, kalau misalnya ada kesalahan, tidak dapat dikoreksi Maka akan ada penulisan selanjutnya Ini adalah ragam-ragam standar dan standar Bisa dibaca di PDF yang setelah saya lampirkan di virtual class Ini adalah ciri ragam resmi Menggunakan unsur gramatikal yang eksplisit, konsisten, imbuhan secara lengkap Kata gantinya resmi Anda, saya, ya gitu Katanya baku menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia Ini bukan IED lagi, tidak berlaku Menghindari unsur kedaerahan Sementara bidang-bidang tema yang dikomunikasikan ada Bahasa ilmiah, hukum, bisnis, agama, sosial, produkteran Misalkan juga ada bidang bimbingan konseling, PGSD, biologi terapan, atau matematika Contohnya seperti ini Aljabar, linear, persamaan kuadrat, pertidaksamaan kuadrat, vektor Adalah bahasa-bahasa dalam ragam bahasa matematika Di luar matematika jarang ditemukan Seperti ini contohnya Penderita autis perlu mendapatkan bimbingan yang intensif Ini ragam psikologi Teman-teman bimbingan konseling mungkin paham Anak itu menderita penyakit kuorsior, kedokteran Dia dihukum karena melakukan tindak pidana Ini ragam hukum pasti pidana kan Sementara laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan pemakaiannya Makanya tadi ada dibilang Ada bahasa matematika dan sejenisnya Sementara laras ilmiah Merupakan rangkaian gagasan Yang merupakan hasil pemikiran fakta, peristiwa, gejala, dan pendapat Jadi seorang penulis karya ilmiah menyusun kembali Berbagai bahan informasi menjadi sebuah karangan yang utuh Oleh karena itu, penyusun atau pembuat karya ilmiah tidak disebut pengarang Melainkan penulis Jadi teman-teman merangkai semua pernyataan, pendapat orang Menuliskan yang kembali sehingga menjadi tulisan yang baru Makanya teman-teman disebut penulis Kalau pengarang itu seperti pengarang puisi, pengarang novel itu disebut pengarang Terakhir, pesan dari pemerintah dan pesan dari ibu Tetap patuhi protokol kesehatan Cuci tangan, menggunakan sabun di air yang mengalir, menggunakan masker, tidak berkerumun, menjaga jarak Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga teman-teman bisa berjumpa dan tatap muka di dalam kelas Satu lagi, jika ada pertanyaan yang dirasa mengganjal dan ingin disampaikan, silakan sampaikan di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya pamit Kawan-kawan, setelah memahami pemaparan di awal, kini saya akan memberikan sedikit pertanyaan kepada kawan-kawan Silakan Anda berikan komentar di kolom diskusi Fungsi bahasa salah satunya adalah sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial Mengapa dapat dikatakan seperti itu? Berikan contoh konkretnya di dalam bermasyarakat Jangan lupa, paparkan, analisis, dan contoh Anda dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar Terima kasih